Anaknya 40 dalam satu kelas, ya quiznya itu 40 soal, jadi pasti Jadi per anak ditanyain satu-satu? Kukil Misal nggak ada, ya kelihatan kan, bahkan ketika nanti dipanggil satu-satupun itu akan kelihatan juga Dan quiznya mungkin ada quiz juga yang kertas Jadi kan kelihatan banget nih, hari itu nggak masuk siapa karena dia nggak ngumpulin langsung on the spot gitu Jawabannya gitu Ada pernah pakai tank top, tapi dia pakai kebaya gini, kelendang kayak kebaya gitu Kemudian pakai bawahnya pakai kain kebaya juga, kayak batik ya, terus pakai boots gitu Ah kecil banget Tapi itu di fakultasku juga ada sih, karena kan aku kan satu ini sama seni ya, sama seni rupa Cuman ketika itu nanti di compare, ya kita main compare aja ya, sama fakultas lain kayak misal teknik Anak-anak teknik tuh beda bang, jauh banget, kita tuh lebih ke oke santai bro gitu-gitu aja sih Berarti kan bergantung sama fakultanya ya Bukan budaya, bukan tradisi, tapi memang brand image sih, anak-anaknya aja gitu Cuman jangan dijadikan beban nih sama mambah-mambah gitu loh Jadi untuk pertama, kamu nggak tahu harus persona atau apa yang kamu inginkan Dan kamu, apa ya Nek Ngaradi, lihat-lihat sih gitu loh Itu nggak apa-apa banget, tapi nanti lambat-lamat kamu akan menemukan nyamanmu tuh seperti apa Yang ketiga, yang kalian temui di kampus tapi tidak di sekolah adalah jam kuliah yang fleksibel Hai, selamat datang kembali di Podcast Surya dan Tribunjati Network Cakep sana Kok nggak ada yang jawab sih Cakep sana, itu kamu harusnya cakep sana Oh iya sih, iya ya Sorry, 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 karena kita udah lama ya nggak podcast Jadi akan aku ulangi lagi ya teman-teman, baik Hai, selamat datang kembali di Podcast Harian Surya dan Tribunjati Network Cakep sana Cakep Siri Oh wow, hai, selamat datang teman-temanku Hai, kembali lagi bersama saya Aki Ratanika dengan tampilan baru Saya Nurika dengan kacamata baru kayaknya Nggak, nggak udah lama sih Semoga dompetnya isinya baru Amin Kalau itu saya juga mau Amin, amin, amin Oke Yuk Bukan tanpa alasan Kami bertiga berkumpul disini Tentunya pada episode kali ini Kami ingin membahas mengenai Apa ya yang lagi baru nih? Percintaan juga gitu-gitu aja kan? Jadi kayaknya bukan itu Skip Kayaknya bukan percintaan, bukan keuangan, bukan kehidupan juga masih gitu-gitu aja Pencapaian nggak ada yang bisa ditamerkan dalam ruang ini Mungkin yang perlu kita bahas adalah mengenai hadirnya mahasiswa baru Nah ini kalau mungkin teman-teman bisa lihat ya di kalender ini udah memasuki bulan Mei, Juni, Juli, sebentar lagi akan ada mahasiswa baru yang menghampiri kampus kalian sebagai junior di kampus kalian Nah itu jangan di apa-apain guys Maksudnya jangan di sepik-sepik Jangan di sepik-sepik Jangan di gimana-gimana Ospek masih ada nggak sih? Ospek harusnya masih ada ya Cuman mungkin materinya beda Gak kayak yang cepet deh Gak kayak gitu kali ya Tapi itu lucu loh Masa-masa itu Iya sih sebenernya lucu sih Tapi kadang kayak ngeselin aja POV mabah POV mabah Nah ini untuk teman-teman mahasiswa baru yang akan memasuki lingkungan baru, memasuki era pendidikan yang baru Ini Akira dan juga dua teman Akira yang ada di depan ini ada sendiri dan juga Nurika akan memberikan beberapa tips atau memberikan beberapa pandangan mengenai apa yang ada yang ada nanti di kampus dibandingkan gimana sih cara ngomongnya apa yang ada Perbedaan ya perbedaan di kampus dan juga di sekolah yang sudah kalian emban selama berapa belas tahun tuh kayak 17 tahun ya sekolah Jadi kalau misalkan di sekolah itu kan mungkin lebih ke apa ya Aku mau bilang kaku juga Formal Gak begitu ya lebih formal gitu ya Dia lebih formal untuk sekolah Nah itu tuh akan berbeda sekali dengan kuliah meskipun sama-sama kita Pendidikan ya Iya sama-sama pendidikan sama-sama Mengenyam apa sih? Memakan bangku pendidikan Di atas Tos Duduk di pangku pendidikan Ya Begitulah ya pokoknya Makan Laper Agak sih ya udah mau makan sih Nah ini Akira dan juga teman-teman disini udah membuat list ya sekitar ada 10 ribu list Itu udah dikurasi dari 856 ribu juta Jatuhnya berapa? Jadinya tinggal 4 Nego Nego aja aku nego Nego Jadinya 4 Dari 850 juta Jadinya ada 4 yang Ya mungkin bisa berkembang nanti seiring Ingatan kita Seiring dengan ingatan kita Tapi yang pasti yang Yang paling dominan Yang paling dominan Yang akan kalian temui di kampus Tapi tidak kalian temui di sekolah adalah Bingung memakai baju apa Ini terlepas dari pendidikan apa yang akan kalian ambil di kampus nanti Ini akan menjadi poin-poin yang utama dan paling nomor 1 lah Kalian akan bingung untuk memakai baju apa Karena kalau sekolah kan kita pakai seragam ya Ya itu-itu aja kan Itu aja Tapi kan ada batik ada pramuka Tapi kayak ya udah Nah kalau kuliah kan kita pakai pakaian bebas Bebas Paling kalau sekolah Mas seragam ku batik wis di umbat Senin Selasa apa Bukamis apa Jumat Paling nggak cuma salah Kalau hari Senin kita pakai Harusnya pakai putih abu-abu ternyata pakai batik Nah kalau kuliah ini agak lebih pusing lagi gitu Apalagi di era yang sekarang kayak Anak-anak harus sedih Tiap pagi OOTD dulu OOTD dulu Dan itu OOTD kan juga akan menentukan persona apa yang kamu menentukan Nah bener banget Apalagi pertama-tama kan Pertama-tama yang kayak kamu mau Dicap sebagai cewek apa nih Ya bener-bener persona branding Kalau Cindy dulu pengen personal brandingnya gimana? Aku pengennya tuh yang kayak Royal Family gitu kan Aku kaget di mana Aku kaget di mana Aku kaget di mana Kayaknya aku berangkat dari ke Bangko undeng Kayak gaun Kenapa ada? Salah numpah supra Ya aku tuh nggak mencoba Bampet menarik cerus Gaunnya sore mes ireng-ireng Sampai kena cerus Oh lih Kok nyantel-nyantel Ga make sense banget Berhubung tidak bisa Ketawa dulu Berhubung karena itu yang diinginkan itu tidak tercapai saat itu Karena memang tidak memungkinkan Maka aku aslinya lebih ke kasual aja dan mungkin jenderung tomboy saat itu Oke Jadi memang Sebenernya tergantung sama kampusnya ya Ya bener Ada yang memperbolehkan pakai kaos Ada yang memperbolehkan pakai rok Ada yang memperbolehkan pakai kemejaan dan lain-lain gitu loh Cuman waktu itu di kampusku sendiri Boleh untuk memakai kaos Gak boleh sebenernya Gak apa-apa mungkin di jabat itu Kayak tua ya ngomongnya Kayaknya tergantung dosennya sih Oh enggak Itu ternyata kalau misal masuk Ini untuk informasi aja ya Saya sama Cindy itu ternyata Satu kampus Gak nyangka banget Jangan bertengkap Jadi Tapi kalau masuk ruang dosen doang Gak boleh pakai kaos Boleh aku mah dulu Eh masa sih Boleh Kok gue gak boleh ya Mungkin dia itu kan seiring waktu Ada peraturan-peraturan harus diadapkan Berapa ratus tahun kemudian gitu ya Gitu kan Dari yang lain Apa kalian aja yang melanggar lama-lama Oh enggak sih aku mah dulu lah Cus kali Saya inget Oke Kalau misalkan dulu misalkan kayak Pak Zainal Ya kan Pak Zainal sahak Maksudnya kan tribunus gak tau Pak Zainal sahak Aku aja deketmu gak ngerti Makanya Pak Zainal di tempatku Pak RT Gimana dong Oke guys Jadi Pak Zainal itu adalah Salah satu dosen disana itu Dasar-dasar jurnalistik gitu loh Dan memang cenderung Cenderung yang lebih Santai Santai Misalnya ngajarnya itu santai Dan itu gak apa-apa I mean Outfit itu tidak memengaruhi cara kita belajar Iya benar 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 Dan itu tidak Tidak Terus misalnya kamu pakai kaos Terus nah dosen kayak He Nandi Kan ya kamu gini kan Bukan dari kesopanan Nilai kesopanan juga enggak gitu loh Benar benar Menurutku juga gitu Dan itu ketika beberapa dosen itu gak apa-apa Gak apa-apa aja Jadi mostly kayaknya kaos juga Kayak rok itu gak pernah sih Malah jarang banget ada anak pakai rok Jaring banget ada anak pakai kayak baju-baju yang lebih chic gitu Gak ada Gak ada Malah Jadi yang kayak preppy Jok itu udah gak ada di kamus kita kan ya Begitu aja Udah sama gayanya Karena Malahan tuh kalo misalkan ada anak pakai rok Ngelihatnya kayak Enak Nyasar Enak nyasar ya Udah kayak gitu Dia kayak nyinyir loh guys Di Aku lagi Teman-teman kamu tuh Iya Kalo Dorika Kalo Dorika gimana di kampusnya Satu-satunya kampus Kalo kita kan di luar negeri ya Hahaha Lo degri gitu Oke Oke Ngelaku sih sama aja sih Kalo dulu Malah lebih cenderung aku dulu Transisi Kayak misal dari pesantren terus masuk ke kampus kan Masuk ke kampus yang memang orang-orang pada casual gitu Itu sempat Kalo lebih shock boleh ya Kalo casual gitu Pastilah Soalnya Dari yang biasanya pakai rok Jatuhnya karena aku ke ilmu budaya Yang dia lebih casual banget kan Jadi Ya pakai celana Kayak gitu Terus Dulu masih Bajunya awal-awal semester itu masih selutut Maksudnya Kayak tunik-tunik Kayak tunik gitu Gak 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 Maksudnya tetep masih rapi Kayaknya sekarang lagi pakai krop tea Hahaha Kayak gitu sih Cuma Rapi Ditutupi Pernah gak sih kalian Di kampus kalian Oh jurnalistik ini ya Kampusnya kan sekolah jurnalistik ya Ya Kalo di tempatku Itu Jangan terlalu spesifik Oh iya oke oke Kenapa memangnya Ada kayak stigma gini loh Oh kalo kedokteran harus pakai yang kayak gitu Maksudnya harus pakai yang Oh iya Harus pakai celana kain bahan Maksudnya kan kalo di kampus kita kan cuma satu vakumas doang Kalo kita gak iniin kampus kita Kita nginiin kampus orang lain Nginiin kampus Oh kalo anak kampus A tuh harus pakai bajunya yang kayak gini Jadi Oh iya jadi ada satu Stik baju juga ya masuknya Iya iya Jadi misal ada anak pake Pake baju agak formal dikit gitu Duh Iki kok tekan kampus A nyasor meren nih Kayak gitu loh Kau tau gak sih orang omongan banget di kampus kita Ini pas selamanya ada ya Iki loh rai rai are uner Hahaha Gak tau Iki omong Tapi bener Tapi ada Ada Kalo di tempatku Aku juga banyak banget yang kayak gitu pasti Kayak misal celana bahan gitu Terus dia masuk ke kafetaria gitu Wah iki ada kedokteran ini pasti Kayak gitu udah Bener-bener yang formal Rapi Terus kalo misal dateng pakai mobil Aduh ada kedokteran ini pasti Enggak itu strata sosial ya Maksudnya yang ada pasti ada lah seperti itu Cuman Buat aku yang kaum-kaum Yang floretal Maksudnya kayak yang bener-bener yang jelata gitu Jangan pesimis Sudra Sudra Jangan pesimis kalo misal Nyampe gitu Tiba-tiba ngeliat temen-temen yang lain udah pakai apa Pakai apa gitu Kan biasanya ada kan orang-orang yang minder gitu Enggak guys itu cuman tampilan luarnya aja Bener Percayalah sama aku Soalnya itu terjadi pada bapakku Kenapa? Ketika pertama kali pendaftaran Masuk gedung Kita turun Waktu itu tahun 2012 Turun naik angkot Masuk ke gerbang langsung kayak gini Wah Wah kamu gak apa-apa Katanya yang gitu Ini kayak yang Even bapaknya capture shock juga Iya bener Bener-bener Ya seperti itulah Kamu gak apa-apa Misal temenmu nanti Naik ini Apa gitu Memang Kan pasti ya kan banyak orang Kamu khawatir banget sama Maksudnya nantinya Kamu bakal dicap begini-begini gitu ya Soalnya mungkin itu Merantau yang lebih jauh dari rumah Kayak gitu sih Iya siapa lagi rantau Jadi kan kamu sendirian juga Oke oke Tapi balik lagi ke outfit Ya memang seperti itu dulu aku Awalnya sih memang masih ada Ininya lah Pesantrennya tuh masih ada Sekarang udah ala-ala club ya Beach club Tidak se-estrib itu Oh enggak Iya bener Aduh Jadi mungkin yang Yang ini aja kali ya Fakultas mana, fakultas mana Itu biasanya ada segmen sendiri Iya Ada masing-masing itu kan tadi bilang Nah yang sempet ramai di twitter kan juga Yang anak-anak di cafe apa ya Eh sorry Seri rupa Tau gak sih kalian ada yang sempet viral itu Kenapa Jadi anak-anak seni rupa itu punya gayanya sendiri Oke Yang bener-bener kayak Tidak akan kalian temuin di fakultas manapun gitu loh And Bener They were proudly gitu loh Enggak ada judgement Enggak ada Karena masing-masing pun begitu gitu Judgmentnya mungkin datangnya dari fakultas lain Yang sebenernya mungkin adalah mereka ingin juga seperti itu Tapi tidak bisa Karena keterbatasan fakultas tadi Betul Ya ibarat dia pendidikan Tapi kemudian pakainya Kalau yang anak seni rupa yang pernah aku lihat itu dia Ada pernah pakai tank top Tapi dia pakai kebaya gini Apa sih Selendang kayak kebaya gitu Kemudian pakai bawahnya pakai kain kebaya juga Kayak kain atau batik ya Terus pakai boots gitu Itu lucu sekali Lucu banget Lucu banget Tapi itu di fakultas ku juga ada sih Karena kan aku kan satu ini sama seni ya Sama seni rupa Cuman ketika itu nanti di compare Ya kita main compare aja ya Sama fakultas lain Kayak misal teknik Anak-anak teknik tuh beda bang Jauh banget Kita tuh lebih ke Oke santai bro Oh iya betul Berarti kan tergantung sama fakultanya Ya Kayak Bukan budaya Bukan tradisi Tapi memang brand image Anak-anaknya aja gitu Cuman jangan dijadikan beban nih sama mamba-mamba gitu loh Jadi maksudnya kalau misalkan dari aku pribadi ya ini ya Ngerasa bahwa Untuk pertama kamu gak tau harus persona atau apa yang kamu inginkan Dan kamu Apa ya Nek Ngaradi Lihat-lihat sih gitu loh Itu gak apa-apa banget Tapi nanti lambat-laun kamu akan menemukan nyamanmu tuh seperti apa Dan kamu gak ada tuntutan kok untuk harus A, B, C, D Gak ada menurut itu Ya kan Bener-bener Ya udah dress seperti yang kamu pengen aja Oke noted Emang mamba Ternyata kehidupanku sehari-hari juga dipengaruhi Bener-bener Soalnya yang akunya awalnya emang masih bau-bau pesantra ini memang Semakin kesini makin kesini ya udahlah gitu Maksudnya kayak yang masih tetep rapi, bebas Eh masih tetep rapi, tertutup tetep Cuman memang ada perbedaan lah pasti setiap maun Selama nyaman Bener Kayak gitu sih kalau pakaian Kalau outfit ya beda lagi kalau misal dikasih alma mater gitu-gitu Yang akan kalian temui di kampus tapi tidak di sekolah adalah Ini yang paling sering Gak tau ini temen-temen pada Pastinya lah ya selama kuliah Apa sih? Oh iya Apa sih? Jadi yang kalian temui di kampus tapi tidak di sekolah adalah titip absen Oh oke Itu gak akan pernah bisa kalian temui di sekolah karena Kalau kalian di sekolah titip absen ya titip absen seharian Bener-bener Tapi titip absen Oh iya titip absen itu kan ini kan ditantangkan Tapi ini kita tidak mempengaruhi Enggak Cuman enggak enggak Perbedaan aja Jadi nanti kalau misal ngobrol-ngobrol sama-sama mahasiswa gitu Titip absen ya Jadi gak yang shock gitu loh apa sih titip absen Apa sih titip absen gitu Kalian lebih pintar Tentang 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 Jadi kayak misal titip absen Asasannya apa ya titip absen tuh ya biasanya ya Aku jadi lupa dulu Ini sih kalau titip absen itu tergantung sama dosen yang lagi ngajar Jadi misal gini Ada beberapa dosen itu yang notice banget Mahasiswanya satu persatu kayak Oh iya Cindy Nurika Kira gitu misal Tapi kalau misal dosen itu gak notice kamu Atau memang kamu bukan tipe orang yang terkenal Terkenal Famous Famous Ya malah lebih gampang sih Atau kalau gak gitu satu kelas tuh muridnya banyak Nah itu paling mudah untuk As long as tidak dipanggil satu-satu ya Eh tapi pernah ya aku kayak gitu Pernah ada dipanggil satu-satu Cuman waktu itu Mohon maaf sebelumnya Kan memang dosennya agak cukup lumayan sepuh lah Ya kan Kemudian dipanggil satu-satu nih absen Sudah sudah Panik panik Yaudah Nurika tadi gimana Halal lanjutin Gak apa-apa ini pengalaman Iya ini kan udah bertahun-tahun ya Diambil baiknya aja kalau buruk jangan dicatat Oke waktu itu tuh adanya titip absen gitu loh Temenku tapi ini terjadinya sama temenku Amasa Lanjut lanjut Yang ini temenku Nah dia ibaratnya akhirnya titip absen ke Nurika Ya kan Aku ada disitu gitu Tapi aku kita tahu juga Tapi yang dititipin kan Nurika Dipanggil kan satu-satu Nah waktu itu dia di Kita duduk di bagian belakang Ya kan Tapi itu duduknya agak gini loh Jadi ketika misalkan yang pertama dipanggil adalah Nurika Ya pak gitu kan Terus nanti siapa lagi, siapa lagi sesuai urutan kan Kemudian dia udah mulai set gini Jadi kayak misalkan akhirat Siapa? Oh ya ya Memanipulasi ya Misalkan abis duduk disini Terus kayak Apa pura-pura apa Ngambil apa gitu Terus pindah gitu Berhasil Itu kembali lagi Kalau misal banyak Mahasiswa Mahasiswa Atau dosennya kan ketis Bener-bener Tapi kalau di tempatku Dosennya emang agak pinter sih Eh bukan maksudnya emang pinter Misal gini Kita absen nih Tau nih kelicikan anak-anak mahasiswa ya Bener Mungkin kan udah keseringan kan Jadi Kan pakai tanda tangan nih dulu Pakai tanda tangan dulu Ini bergilir nih satu-satu Habis itu Udah kan Itu biasanya kan udah kelihatan kan Tanda tangannya kan Bisa dimanipulasi sama teman-teman yang lain gitu Apalagi kalau udah Kirim foto tanda tangan Atau mungkin Tau lah gitu tanda tangan temannya Tapi Bisa lagi ini Hmm Kuis Jadi udah pakai tanda tangan Oh iya 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 Udah dipanggil satu-satu Anaknya mana Ternyata gak ada Terus habis itu pakai kuis gitu Jadi pernama itu yang di Jawaban pernama itu Kalau misal dia bisa jawab Pasti ada gitu Misal Kuis Anaknya 40 dalam satu kelas Ya kuisnya itu 40 soal Jadi Pasti Jadi per anak ditanyain satu-satu Kukil Misal gak ada Ya Ya kelihatan kan Bahkan ketika nanti dipanggil satu-satu pun Itu akan kelihatan juga Dan quiznya mungkin ada quiz juga yang Kertas Jadi kan kelihatan banget nih Hari itu yang gak masuk siapa Karena dia gak ngumpulin langsung on the spot gitu Jawabannya gitu Itu tuh Ya kan soalnya perjanjian sama temennya titip absen dong Bukan titip Jawaban ya Ya bener ya Kayak gitu sih Lebih kayak gitu Temenku juga pernah sih kayak gitu Cerita ya Gantian aku pengen cerita Gantian Gantian Ada kelompok yang ternyata di dalam kelompok itu anak yang titip absen tuh gak masuk Akhirnya anak satu kelompok itu dipanggillah sama dosen itu setelah mata kuliah Lalu mereka dapet hukuman Sempet dapet blacklist untuk berapa kali pertemuan gitu loh Aduh itu udah Kasian temen-temennya yang lain dong Mat kulah bobot kulah Heheheh Heheheheh 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 Ya emang Itu momen yang paling deg-degan sih Kan bener kayak titip Perjanjian awalnya titip absen Jadi jadinya kayak ada kuis mendadak lah, inilah itu. Jadinya merugikan banyak orang. Jadi merugikan teman-teman yang lain. Ketika titip absen kalian ngapain sih? Kenapa sampai titip absen gitu? Aku yang paling inget banget ketika pulang ke rumah, ke Banyuwangi. Tapi pas balik lagi ke Malang, ternyata jadwal si dosennya itu dimajuin gitu. Oh gak sengaja berarti? Kan biasanya ada tuh yang jadwal dimajuin atau mungkin jadwal kelasnya di... Maksudnya ada pergantian kelas dan lain sebagainya. Kayaknya seperti itu sih, aku lupa. Tapi pernah aku pernah seperti itu. Gak sengaja berarti kan? Bukan sengaja. Bukan yang sengaja. Yang sengaja aku gak inget. Biasanya gitu sih, diingat yang baik-baik. Kayak gitu sih, lebih seperti itu. Aku lupa, lebih karena ada organisasi itu. Jadi emang lagi ribet-ribet nyiapin sesuatu, misal kayak hamin satu. Jadi maksudku organisasi itu menghambat perkuliahan? Jadi temen-temen gak usah kita organisasi. Gak gitu guys. Jadi emang kayak misal besok acaranya. Tapi ternyata sampai hamin dua yang sesuai rencana kita tuh belum selesai semua. Ya terus itu lebih gak manajemen waktu aja berarti kan? Ya elah senior, kenapa sih? Tapi aku kalau misal titip absen itu juga aku bilang sama temenku. Maksudnya gak asal tanda tangan gitu loh. Lihat dulu situasinya. Dosennya misal lagi marah kah? Bad mood gak waktu masuk kelas? Soalnya kalau misal masuk kelas udah bad mood tuh seharian tuh selama mata kuliah. Dia akan cari-cari aja masalah. Pasti akan ada aja masalah yang muncul. Jadi aku selalu bilang... Berarti kurang profesional ya dosennya? Wow. Kamu loh dari tadi kamu main aja. Kayaknya kamu dosen kampus itu ya? Kamu ada dendam apa? Ya gitu. Jadi gak langsung tanda tangan. Aku mesti bilang lihat dulu kalau oke situasinya memungkinkan baru kamu tanda tangan. Kalau enggak ya usah biarin aja kosong. Eh biasanya ada dispensasi kok. Kapus. Go! Aku lupa kalau punya aku. Kalau Cindy gimana? Nah bolos aja pengen aja. Oh pengen aja. Padahal kita milih sendiri ininya. Pacaran pasti. Mungkin. Lupa soalnya. Udah lama lah pokoknya itu kepentingan pribadi kan berarti kan jatuhnya. Nah itu cuma buat nongkrong di secret tapi gak ngapa-ngapain. Di kantin gak ngapa-ngapain. Oh terus abis itu kamu pernah gak setelah titip absen ya? Atau setelah anggaplah gak usah titip absen. Udah bilang gak masuk. Terus kamu ketemu dosenmu di kantin? Enggak pernah. Pernah gak? Enggak pernah. Kamu pernah? Enggak juga. Oh yaudah. Lanjut. Kemudian yang ketiga. Yang kalian temui di kampus tapi tidak di sekolah adalah jam kuliah yang fleksibel. Kenapa aku bilang jam kuliah fleksibel? Karena di kampus itu kalian kuliahnya gak yang dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore atau jam 3 sore full day kayak waktu sekolah. Tapi kalian bisa milih kayak misal satu hari maksimal tiga mata kuliah. Biasanya tiga mata kuliah itu gak yang beruntun dari jam 7 sampai sore. Tapi ada yang mungkin jam 9 pagi kemudian jam 12 siang, jam 3 sore atau bahkan kalau misal di kampus kalian ada yang waktunya malem. Bisa jadi waktunya malem. Jadi kalian masih bisa ngatur waktu sih gak yang harus pagi jam 7 gitu. Bener banget. Karena kalau di tempatku kan kita sendiri yang milih kan. Tapi momen-momen yang paling epic itu ketika war-war. Istilahnya gak cuman war-war tiket ya. Tapi kita bener-bener berjuang gimana caranya kita mendapatkan jadwal-jadwal yang sesuai dengan kita. Kalau di tempatku jadi kayak misal ada platform dari fakultas gitu kan. Aduh aku lupa eh namanya apa. Ya itulah pokoknya. Jadi kita itu kayak pengen, aku pengen nih hari Senin ngambil ini-ini kan misal 3 SKS mata kuliahnya. Waktu itu Sabtu semester harus berapa gitu lah 27 atau aku lupa berapa eh 27 mungkin ya. Jadi kita itu kayak pengen ke aku karena aku suka main ya jadinya aku pengen Jumat Sabtu Minggu itu aku free. Jadi aku biar biasa main. Jadi aku bener-bener ambis ke Senin sampai Kamis gimana caranya SKS ku itu aku kebut ke Senin sampai Kamis gitu. Jadi misal ada pagi banget jam 7, jam 10, jam 1 sama jam setengah 4 kalau gak salah. Atau malem, kalau malem juga ada jam 6 waktu itu kampusku masih malem gak tau kalau sekarang aku lupa kebijakannya. Jadi kan 24 jam terus ada kan aktivitas di kampus. Jadi bener-bener yang aku genjotin itu. Paling enggak Jumat itu aku ngambil satu aja karena bisa buat pulang kampung atau mungkin bisa buat main kayak gitu sih. Kalau aku jadi bener-bener harus cepet-cepetan nih. Jadi kalau enggak malah temen-temenku kayak misal kamu, Cindy sama Akira, nitip dong nanti CMS ku isiin juga aku mau yang jadwalnya segini-segini. Karena mungkin aku misal Besti nih sama kalian berdua, aku pengen selain itu ya, selain aku pengen nantuin karena jadwalnya sesuai dengan kesibukanku atau mungkin karena keinginanku. Aku juga ada kriteria, aku pengen satu kelas sama Besti aku. Nah itu tuh bener-bener yang kita itu, worknya tuh bener-bener yang kayak orang work ticket gitu loh. Karena ada kuota kan. Gimana caranya nih Besti aku sekelas nih sama aku gitu. Jadi bener-bener yang cepet-cepetan gitu jadinya. Aku enggak ngalaminya. Iya kita enggak ngalaminya. Ada beberapa kampus yang jatuhnya paketan. Jadi yang dibilang sama Nurika tadi kayaknya terjadi di kampus-kampus dengan fakultas banyak ya kan. Karena kita cuma satu doang jadi enggak ada. Tapi seru ya tapi enggak ada gitu. Tapi sekarang kayaknya paketan deh saya adikku juga sekarang paketan. Atau mungkin beda kampus beda ini ya. Kalau mungkin waktu angkatanku itu lebih ke misal kayak di semester mulai dari semester tiga ya. Semester tiga kan ada perpecahan jurusan kan. Ada beberapa misal kayak aku jurusan jurnalistik temanku jurusan broadcast. Kita ada satu mata kuliah tuh yang bisa diambil barengan lintas jurusan gitu loh. Nah itu biasanya kayak anggaplah itu mata kuliah academic writing. Jadi sebenarnya itu enggak semua jurusan bisa wajib ngambil itu. Tapi kalau misal mau ya enggak apa-apa buat tambahan SKS gitu. Nah biasanya janjianya disitu kamu ngambil academic writing enggak? Kalau ngambil ya ayo kita kuliahnya bareng. Lebih ke ngambil mata kuliahnya doang sih yang jam-jamnya. Tapi bukannya wajib? Ada kayak wajib semua enggak sih? Ada enggak. Misal kayak... Aku lupa ya. Apa ya... Statistik kan pasti. Bukan seminar sih. Statistik kan wajib gitu kan. Ada beberapa mata kuliah wajib dan ada beberapa mata kuliah yang bisa milih dan lintas jurusan. Nah itu yang biasanya janjian yang mata kuliah enggak wajib itu. Supaya untuk memenuhi SKS aja sih. Wah itu seru banget asli. Dan sama kita mungkin kayak menghindari mata kuliah-mata kuliah yang susah. Karena jujur... Oh iya academic writing itu sebenarnya kan untuk PR ya waktu itu. Oh makanya aku enggak dapet itu. Nah, academic writing itu untuk PR. Teman-temanku yang broadcast dan PR ngambil itu semua. Sementara aku enggak karena susah pada kuliahnya. Tapi mereka katanya itu membantu sih untuk nanti waktu masuk ke metode penelitian. Jadi tetap diambil. Aku mah enggak mau soro ya. Yaudah, statistik aja aku enggak bisa. Sorry. Tapi itu keren sih. Kayak kita harus benar-benar ngeimbangin gitu. Kayak, aku pengennya ini. Aku pengen jamnya ini. Berarti ketika kita jadi mahasiswa, Sekolah kita sudah belajar manajemen. Benar. Satu manajemen. Yaitu manajemen mata kuliah yang mau kita ambil. Enggak kayak waktu sekolah kan. Apa yang disediakan sekolah ya itu yang kita pelajarin. Tapi kalau udah di bangku perkuliahan, kalian bisa milih mau ngambil mata kuliah apa atau pelajaran apa yang pengen kalian pelajari. Itu menarik banget. Itu challenging ya kalau kata anak-anak jenis kan. Bahkan kalau misal dapetnya jam 7, sering digodain. Kuliah apa sekolah? Kalau di tempatku. Di tempatku paling pagi setengah 8. Ada jam 7 dulu. Pernah aku jam 7. Nah aku mau cerita. Dulu aku pernah jam 7 kan ini. Kemudian aku berangkat ke kantor lagi ke kampus kan. Jam 7 ini pagi-pagi kan. Nah tiba-tiba tuh hujan. Hujan kan jaman dulu kan gak gelem repot ya. Jadi terapas aja. Aku lah karing-karing tipe. Aku gak pake jenis-jen kan. Aku coba nerapas kan. Terus kayaknya waktu itu aku pakai apa sih namanya. Foundation atau apa yang salah gitu loh. Mataku perih. Perih banget di jalan. Ketawa lagi aku. Dan kan dia. Abis kupilawas kan. Setengah tau kan. Abis jadi kacangin. Dan itu kan wis kanawis lawas banget. Tapi ya kotor gak pernah sih. Anyway. Terus abis itu hujan ya. Hujan. Intinya aku hujan. Kemudian. Kena di mata aku. Aku udah pakai kacamata sih. Cuman kan tetep kena kan. Mau worry banget aku gak bisa melek. Abis itu aku minggir. Aku peringin gimana. Caranya gini-giniin. Tetep perih. Karena kan kena air. Terus aku pulang. Jadinya titip absen. Jadinya titip absen. Jadinya titip absen. Itu kayak aku sudah bangun pagi. Tapi apa daya. Kalau aku misal gini. Udah bangun. Udah berangkat. Ternyata dasarnya berhalangan. Jadi dipindah ke hari lain gitu. Ah itu udah. Aku tuh baru inget ternyata. Ini kalau di kampusku itu. Kan kampusku kuliahnya ada kuliah pagi dan kuliah malam kan. Untuk kuliah pagi dan kuliah malam itu harganya beda. Nah. Sebenarnya anak kuliah pagi itu juga gak diperbolehkan untuk mengambil kuliah malam terlalu banyak. Karena ya itu tadi jatuhnya nanti akan merugikan kampus. Ya gitu. Jadi kalau misal mau ngambil kuliah malam tuh harus izin dulu gitu loh ke dosen. Karena gue soalnya ada misal kerja atau apa gitu. Jadi tetep harus ada alasan yang gini sih. Buat ngambil jam-jam di luar kuliah pagi dan malam. Enggak pernah ngalamin juga gak tuh. Dih kuliah peka gak sih lu. Kuliah. Atau kuliah. Tapi pacaran. Tadi apa yang keempatnya. Kemudian yang keempat ada organisasi. Ini sebenarnya kalau di jaman-jaman sekolah kita juga udah mengikuti. Ada gak sih organisasi jaman sekolah? Bukan. Asis ya? Oh iya benar. Ex school. Ex school tuh masuk organisasi ya? Enggak. OSIS. OSIS. MPK dulu ada tau gak? Oh yang baris berbaris tuh. Bukan. Kayak OSIS gitu loh. Tapi MPK. Apa ya? Iya biasanya tuh orang-orang yang ada di MPK itu. Aku kebagian buat pengibar bendera. Kalau aku selain OSIS. Pramuka. Terus ini lagi. Pramuka bukan ex school ya? Ya kan masuk dalam organisasi kalau Pramuka. Tapi kan kita gak yang ketua. Oh ada ya? Ada. Kita sih. Aku aja. Gengeng-geng-geng. Sombong sama. Kok udah semapor kak? Punya. Tapi waktu SD. Kenapa kamu mau rusak kak? Prit, prit, prit. Waktu SD. Pokoknya setelah SD itu aku menjadi siswa yang tidak. Secara kepintaran. Masih organisasi itu ya. Iya sih itu. Ini masuk organisasi. Cuman mungkin gak. Masih banyak. Kurang digodok. Sama kampus lagi. Sama sekolah gitu loh. Kalau SMA itu. Kalau kuliah kan udah beda banget kan. Iya beda-beda. Nah. Masalah organisasi itu di tiap kampus mungkin akan berbeda ya. Tapi kalau di kampusku ini kabar terbaru memang mengikuti organisasi itu akan masuk dalam penilaian. Penilaian keaktifan mahasiswa. Begitu. Kalau di tahun kita dulu kuliah mungkin masih ada istilah-istilah kupu-kupu. Terus apa ya? Kuku mahasiswa. Apa sih? Kuliah pulang. Kuliah pulang. Kuliah pulang. Kuliah rapat. Kuliah rapat. Itu buat anak-anak organisasi biasanya. Kamu apa? Itu sebut dong. Kupa-kupa. Kupa-kupa. Kuliah pacaran-kuliah pacaran. Kuliah party. Oh gak lah bercanda. Masa iya party. Kalau yang kupu-kupu. Relate gak? Relate. Tapi kan kayak misal gini. Aku pernah sih itu bisa disebut kupu-kupu gak? Kamu kupu-kupu gak? Enggak. Lebih ke ini. Dia suka main. Oh iya. Enggak juga ya. Tapi maksudnya gak aktif organisasi gitu loh. Organisasi aku ikut prodi. Cuman maksudnya ketika selesai dari satu kelas ke kelas lain gitu kan. Kalau misal kupu-kupu kan dari satu kelas. Misal masih ada jeda untuk kelas berikutnya pulang nih. Pulang. Atau ketika udah gak ada kelas pulang aja lah gitu. Meskipun cuma satu dalam sehari. Itu kalau kupu-kupu. Oh iya. Kalau kuliah rapat maksudnya dia yaudah stay di kampung terus. Kampung terus sampai besok pagi. Kuliah rapat, kuliah rapat, kuliah rapat. Aku lebih ke ya dua-duanya sih. Kupura ya. Kuliah pulang rapat gitu. Capek banget sih. Kupura-pura. Lebih ke tergantung temen ya. Misal tergantung temen sama schedule. Misal rapat. Waktunya rapat ya rapat. Tapi kalau misal temenku ada yang kutub buku banget nih. Aku punya sahabat besti kutub buku gitu. Jadi setiap selesai kuliah, selesai kelas. Mau ke kelas yang lain. Misal ngambil jam 1. Terus nanti ada lagi malam. Itu suka nongkrong di perpustakaan. Itu ada salah satu bestiku yang seperti itu. Aku pikir suka nongkrong di pohon. Itu udah bener-bener bisa sehari. Tutup buku. Itu di pohon. Temenku. Nanti kalau ada lagi temenku yang satunya ngejakin jajan. Ya aku kuliah jajan. Kuliah jajan. Jadi lebih tergantung siapa partner saat itu. Iya bener sekali. Kalau aku seperti itu. Kalau sini tipe apa ya? Kita dikubah-kubahnya? Enggak. Iya enggak sih. Jadi case ku adalah awalnya aku... Coba-coba. Lalu menguntungkan. Awalnya kupu-kupu. Karena sebuah kondisi akhirnya kupu-kupu. Di awal-awal kuliah ya kan. Nah di semester tujuh itu aku baru ikut organisasi. Semester tujuh ya? Semester tujuh. Yang mana yang lainnya sudah sangat seba sekali dengan dunia scriptingnya. Kemudian di tahun. Eh di tahun lagi. Di semester tujuh aku malah memilih oke. Dari dulu sebenernya pengen ikut organisasi tapi enggak ada kesempatan buat ikut. Akhirnya aku coba disitu juga. Akhirnya membuat kuliahku menjadi enam tahun. Apa alasan kamu mengikuti organisasi pada semester tujuh? Dari dulu pengen sebenernya. Dan memang it works really well bagiku. Karena di apa ya. Sangat melatih banget sih sebenernya. Organisasi tujuh itu tadi kan. Kita manage apapun sendiri bener kan. Cara ngomong even cara ngomong ke orang pun itu sangat-sangat tertata. Tertata banget. Betul. Antara organisasi satu ke yang lainnya. Makanya ada humas pun kita ada juga kan. Oh kalau aku ini enggak ada sih humas. Tentang ada humas. Di tempatku ada humas internal sama eksternal. Tentang itu yang saya sama organisasi kampus, eksternal sama yang organisasi foto. Karena aku di foto dulu. Organisasi foto di luar kampus tapi yang organisasi fotonya gitu. Intinya telat banget dan akhirnya menjadi kura-kura. Kura-kura. Kira-kura. Kira-kira rapat akhirnya di semester- semester akhir malahan. Karena mungkin enggak ada. Kan kalian lebih ke jurusan ya. Maksudnya kan lebih ke praktek skill gitu loh. Ya itu juga mungkin ya. Jadi di aku enggak. Jadi lebih banyak. Aku merasa bahwa kan dulu jurusan jurnalistik. Kemudian UKM-nya foto juga sangat berkesenambungan kan. Dan aku rasa ini kayak eh. Nggak di asa di organisasi ya. Nggak ada lagi kesempatan ya gitu. Iya sih bener. Menurutku setiap mahasiswa kalau bisa ya. Paksain ikut organisasi. Atau UKM bener. Itu udah pendidikan di luar bangku gitu kan. Pendidikan yang kalian nggak akan ketemu di kelas gitu loh. Dan itu tuh kayak semi-semi-semi kita ada di sebuah perusahaan gitu nggak sih. Bener. Karena misal organisasi tuh. Apalagi kalau kalian masuk dalam struktural organisasi itu. Jadi kalian ngerasain gimana caranya merawat satu organisasi. Kemudian menjalankan satu organisasi. Jadi bagian-bagian ini tuh nanti tugasnya gimana, tugasnya gimana. Kalian gimana bertanggung jawab sama tugas kalian juga. Itu bener-bener membantu kalian ketika lulus nanti. Betul. Jadi kalian udah tahu mau jalannya ngapain, mau ngapain. Kalian bisa manis. Sudah ada pengalaman. Masukin proposal sudah ada pengalaman. Bener-bener. Cari sponsorship juga gimana caranya. Pameran. Kalau aku lebih ke pameran ya ininya. Pameran. Terus kemudian kegiatan-kegiatan pensi-pensi kayak gitu. Tapi kalian pengen gak sih balik masa kuliah lagi? Ciehh. Pengen gak? Bahas balik masa kuliah. Aku yang ini sih yang aku sesalnya adalah Waktu itu aku gak cari tahu lebih banyak tentang beasiswa itu aja sih. Itu penyesalanku seumur hidup mungkin. Karena aku rasanya kalau misalkan kalian tertarik untuk belajar lagi lebih jauh gitu loh. Itu manfaatin kesempatan yang ada. Karena yang untu-e banget aku ngomong. Usia kan terus berjalan. Dan itu kesempatan yang aku rasa hanya ada di jenjang waktu tertentu. Jenjang usia tertentu aja gitu loh. Dan juga seiring bertambahnya usia itu will kita untuk belajar untuk mencari tahu itu semakin berkurang juga. Untuk akademis ya. Untuk akademis itu takutnya lebih berkulang lebih berpulang jadinya hilang udah kayak penyesalan akhirnya. Kalau aku info soal beasiswa setelah lulus aku langsung ke UNER untuk cari-cari LPDP. Astaga itu banyak banget orangnya sampai antri banget itu sih. Tapi selanjutnya itu aku gak nerusin karena udah keterima di sini. Jadi aku milih cuan. Gak ada. Dulu tuh di lingkuanku tuh gak ada yang membahas tentang dunia beasiswa itu. Jadi gak ada. Arah kesana tuh gak ada. Cuman kerasa-kerasanya itu kayak sampai kerja kali ya. Terus kayak kenapa lah dulu tuh aku gak coba beasiswa. Terus lihat banyak video-video kelulusan yang kayak kenapa lah. Tapi ya udah lah ya. Memang jalannya sering. Cuman bagi kalian yang itu aja sih yang pengen coba cari-cari lagi sebelum terlambat aja. Akhirnya dong pesennya apa? Ini sih belajar. Kalian tuh kuliah semangat belajarnya itu samain ketika kalian masih sekolah. Kalau aku ya. Karena mungkin mungkin apalagi waktu itu aku kuliahnya komunikasi. Yang aku gak tau ya tapi yang ada di pikiranku adalah komunikasi itu asal aku tau contohnya di real life. Aku berarti udah nguasain materi itu. Oke. Waktu itu itu yang aku rasain. Tapi setelah kesini tuh kayak kenapa kok gak seriusin ya waktu itu belajarnya. Apalagi sekarang tuh kan lagi gak tau kalau di branda Youtube aku tuh banyak banget vlog-vlog Korea yang mereka study. Video-video mereka lagi belajar pokoknya kayak orang-orang tuh sekolah, kuliah, belajarnya bener-bener. Tapi kok aku dulu enggak ya. Kok aku kayak kurang berusaha gitu loh. Kurang-kurang belajar. Enggak kayak orang-orang yang ada di Youtube ini gitu. Itu sih yang... Bukan menyesal juga sih tapi kok... Aku nyantahinnya bener atau mendekati bener. Ya wih sebenernya aku harus menguasai materi itu. Tapi ternyata itu tuh gak efektif gitu. Kamu akan lupa. Asal ini sih kalau aku mikirku selagi masih mahasiswa tata aja dulu kamu pengen kemana gitu. Karena misalnya nih jangan sampai kamu gak ngerti nih kamu kuliah mau dibawa kemana kayak gitu. Harusnya dari sekolah gak sih menata itu? Mungkin sekolah ada pengaruh-pengaruh yang lain ya. Misalnya misalnya nih ya memang harus. Misalnya kita harus nentuin jurusan yang ini. Harus nentuin kampus yang ini gitu. Pasti udah ada kan waktu kita SNPTR lah. Maksudnya kayak yang ujian-ujian masuk sekolah. Masuk luar lebihnya kan di kuliah. Cuma kan ketika kuliah itu kan jalannya adalah kamu kerja atau nerusin. Maksudnya lebih luas gitu. Kalau kamu kerja ya udah berarti kamu memang mau kerja gitu. Kita harus tahu gitu keinginan kita. Misalnya aku pengen jadi dosen. Tapi ada beberapa kandala kayak misalnya biaya mau kuliah lanjut S2 kayak gitu. Karena memang pengen aku kan linier satu jurusan. Cuma ketika satu jurusan berarti harus di tingkat yang lebih gitu. Misalnya harus di UGM. Dan mungkin tahun itu belum ada biaya kesana kayak gitu. Lebih kepilihan hidup kita itu seperti apa gitu. Nanti akhirnya oh berarti kalau aku belum bisa kesitu. Dan ternyata ada jalan yang udah menghampiri yaitu kerja. Oke aku kerja dulu kayak gitu sih. Tapi masih ada gak keinginan buat jadi dosen itu? Masih pasti lah ada. Kalau ada chance ke depannya untuk kamu kuliah lagi. Berarti kamu tetap akan mengejar keinginanmu itu? Pengen. Pengen banget kalau aku sih. Masih pengen. Jadi kalau misalnya lo gak bisa ke aku. Mungkin nanti anak lo ada yang ingin jadi dosen. Kalau enggak ya udah gak apa-apa sih. Aku nanti mau bilang jangan dulu. Dia udah. Dia udah. Karena memang balik. Aku udah mengetahui. Iya. Kayak misal aku sekarang ngeliat Jogja. Kata orang-orang Jogja itu istimewa. Jogja itu penuh kenangan. Jogja bagiku Jogja adalah impian yang belum tercapai kayak gitu sih. Lebih seperti itu. Penyesalannya ya. Maksudnya kayak kata Cindy penyesalan tadi. Aku lebih seperti itu. Oh mungkin Jogja belum saatnya buat aku kayak gitu. Masalahnya adalah kalau misalkan kita memulai setelah kuliah langsung bekerja. Kadang itu. Apa ya. Zona nyaman. Iya bener. Pertama kita sudah dapat uang. Kedua. Untuk belajar lagi itu. Effort. Effort lagi betul. Mungkin kayak kita sudah tidak segampang itu menerima materi-materi ilmu-ilmu lagi gitu loh. Jadi memang kalau misalkan memang tujuannya adalah untuk belajar lebih jauh lagi. Kayaknya memang fokusnya dicari ke itu dulu. Entah itu dari beasiswa ataupun kalau kalian punya privilege lebih ya. Manfaatkan dengan baik ya. Privilege kalian itu. Itu sih. Tidak usah masing pilk-pilknya kayak gitu. Hahaha. Sudah. Sedih. Apakah demenah sih. Tapi kalau cacatan dari orang tua ada. Apa itu. Kayak misal. Dulu aku sepanjang kuliah aku gak boleh punya kerjaan nih. Gitu. Oh enggak ada. Oh enggak ada. Enggak ada. Aku malah kuliah cuti. Di sana kerja. Aku cuti seketahun karena kerja dulu. 6 tahun itu 1 tahunnya cuti guys. Ini cari pembelaan. Padahal kuliah 4 tahun. Iya setelah harga di sana. Enggak boleh. Kalau sudah enggak boleh. Enggak boleh banget gitu. Takutnya enggak fokus gitu. Maksudnya enggak fokus kuliahnya gitu. Tapi tetap nyolong-nyolong aja kerja. Itu bisa lah kalian nanti tentang keinginan kalian sama orang tua kalian sama kondisi kalian itu pasti akan bergejolak sendiri ketika kuliah ada tahapan. Yang pasti ini sih komunikasi sih. Benar. Maksudnya sekalipun nanti kalian kuliah itu udah biaya sendiri atau masih dibiayai orang tua kalian tetap harus komunikasi sama orang tua kalian sampaikan apa yang jadi keinginan kalian. Misal ternyata nih kalian kuliahnya dibayarin sama orang tua masih dibayarin. Bilang aja sama orang tua kalian kalau misal kalian memang pengen kerja kerjanya tujuannya untuk apa. Kalian tetap komunikasiin maksudnya komunikasiin yang baik gitu loh supaya enggak misal enggak nyolong-nyolong atau enggak apa. Terus kalau memang kalian udah kerja sendiri udah berpenghasilan sendiri tapi kalian masih kuliah tetap kalian harus ngomong gitu misal aku kuliahnya cuman kayak gini-gini aja atau aku kerjanya cuman bisa yang kayak gini-gini aja. Iya jadi aku cuman bisa bantuin kayak gini-gini aja misal kayak itu semuanya tuh tetep diomongin. Lebih ketanggung jawab juga ya kayak misal aku nyolong-nyolong kerja ya tetep aku harus tanggung jawab gimana caranya stabil. Entah itu apa nilai kayak atau apa kayak terserah lah itu lebih gestap. Pokoknya good luck aja buat kalian ade-ade yang baru mulai itu adalah canvas baru. Jadi silahkan kalian isi dengan misi-misian. Dengan hal-hal yang baru yang positif bikin kalian nyaman, perbanyak relasi, tanggung jawab jangan lupa juga tetep harus dilakukan. Entah itu untuk tanggung jawab kepada orang tua maupun diri sendiri. Karena kuliah itu mungkin ada yang enggak bisa diulang dan juga mungkin kesempatannya enggak semua dapat. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan seperti sebaik-baiknya gitu. Seperti itu. Good luck. Oke baik terima kasih masukannya dari Kakak Cindy, dari Kakak Nurika buat adik-adik semua yang sekarang lagi bingung, lagi persiapan untuk menjadi mahasiswa baru di sebuah kampus. Ya itu aja sih dari kita. Empat itu tadi. Enaknya lagi kalian bisa punya uang jajan agak lebih besar. Iya sih cuman itu. Jangan lupa kalau misalnya kampusnya jauh dari mana pun cari tempat kos yang aman nyaman murah tetep nomor satu. Supaya kalian bisa berhemat dan kurangin head on-head on enggak penting. Oke. Baiklah. Oke. Ya tutup aja sama Cindy. Lah saya buka? Enggak ya. Enggak apa-apa tutup aja lah. Ya udah. Tutup. Makasih banyak Terimuner. Yang udah nonton nanti kita kembali lagi di podcast selanjutnya. Tetap cakap sana. Cakap Cindy. Terima kasih.